Gue Ganesh, yang kerja di tempat sablon. Astri. Apa yang nyablon ayam bakar? Hah? Jadi ayam bakar? Ini. Dia apa? Kurangnya satu huruf. Dia masuk polisi. Hah? Polisi. Itu yang di kamar kamu. Oh, iya. Hai Sobat, welcome back to Sinopsis Cinema. Kali ini aku akan membahas sinopsis film setengah hati, Intrig Politik Pemilihan Kades. Setelah sukses dengan berbagai genre film yang dimainkannya, Tisa Biani kembali menyapa penonton Tanah Air dengan filmnya yang bikin ngakak juga bikin baper. Film itu berjudul Setengah Hati. Film Setengah Hati merupakan sebuah film drama komedi yang disutradarai oleh Hasto Broto dengan penulis skenario Komika Ari Kriting dan Abdur Arsyad yang tayang pada 25 Januari 2024. Film ini dibintangi oleh Yusuf Mahardika sebagai Ganes, Tisa Biani sebagai Astri, Rahman Afri sebagai Surya, Bedu sebagai Gilang, Marwoto Kower sebagai Paul, Mamat Al-Katiri sebagai Yono, Pusparitwari sebagai Wulan, dan Cak Lontong. Mau tahu seperti apa sinopsisnya? Begini kisahnya. Setengah hati menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda melawan kesulitan keuangan dan konflik rumit yang melibatkan politik jelang pemilihan kepala desa di daerahnya. Pemuda itu adalah Ganes. Pemuda yang memiliki cita-cita tinggi, dia pun berusaha keras untuk melanjutkan pendidikannya meski mengalami kesulitan finansial. Demi bisa membayar biaya kuliah, Ganes memutuskan untuk bekerja sambilan, dipercetakan kaos milik Surya bersama pekerja lainnya. Konflik bermula saat Gilang yang mengikuti konstentasi pemilihan kepala desa warna tari. Dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, Gilang dibantu oleh keponakannya, Astri yang bertindak sebagai tim sukses. Ketika sedang mencari tempat untuk memproduksi alat peraga kampanye, Gilang, Astri mendatangi tempat usaha sablon milik Surya yang diperankan oleh Rahmat Afri, dengan maksud memesan di tempat tersebut. Namun, Surya enggan mengerjakan pesanan APK itu. Penolakan keras pun didapat Astri. Surya tidak ingin melayani segala hal yang terkait dengan Gilang, karena pernah berselisih di masa lalu. Penolakan Surya ternyata membuka peluang bagi Ganes yang diperankan oleh Mahardika Yusuf, pegawai Surya. Ganes yang sedang mengumpulkan uang untuk biaya kuliah, melebi Astri agar diberikan kepercayaan mengerjakan APK Gilang. Ganes pun mengajak dua orang pekerja lainnya, yakni Yuno yang diperankan oleh Mahmat Al-Katiri dan Paul yang diperankan oleh Marwoto Kawet, mengerjakan pesanan tersebut tanpa sepengetahuan Surya. Dalam prosesnya, muncullah benih-benih cinta antara Astri dan Ganes. Di sisi lain, konflik masa lalu, harta dan tahta antara Gilang dan Surya terus berlanjut. Kebenaran atas kejahatan masa lalu pun perlahan mulai terkuat. Pertemuannya dengan Astri yang baru kembali dari kuliah di kota besar membuka pikiran dan hati Ganes soal kekuasaan. Bersama bos tempat kerjanya, Surya dan dua rekan kerjanya, Paul dan Yuno, Ganes bersama-sama berusaha membuka kedok calon pemimpin di kampungnya itu. Film setengah hati mengangkat konflik politik pedesaan yang kadang lebih rumit dari kota besar. Film dengan genre drama komedi ini diperankan oleh beberapa komedian yang beradu akting dengan aktor Yusuf Mahardika dan Tisa Biani. Ide cerita dari seorang komika arik keriting serta penggarapan skenario oleh Abdul Arshad yang juga seorang komika ini menampilkan tema besar dengan penyajian dan ringan dan menghibur. Mengambil lokasi syuting di Cianjur, Jawa Barat, Film yang disetradarai oleh Hasto Broto ini menjadi beda karena menggabungkan plot cerita persahabatan, percintaan, keluarga, dengan latar belakang konflik pemilihan kepala desa. Film ini diproduksi oleh satu selaras produksi dengan produser eksekutif Salman Al-Farishi, Mary S. Lita Sutiono. Setengah hati yang merupakan film bergenre drama komedi tentunya akan menghibur para penonton. Kisah masing-masing karakter yang saling terkait menggambarkan dinamika kompleks dalam hubungan antar manusia. Film ini akan menyuguhkan persaingan politik di pemilihan kepala desa dan ketegangan di tempat kerja yang dibalut dengan nuansa dramatis. Pemirsa akan diajak untuk menyelami perjalanan emosional para karakter. Meski bergenre komedi, setengah hati memiliki pesan moral yakni nilai persahabatan, pengorbanan, dan konsekuisi dari setiap pilihan yang diambil dalam kehidupan. Sementara itu, komedian Harabdu Tohar alias Bedu yang berkesempatan membintangi film garapan satu selaras produksi tersebut beradu eting dengan Tisabiani dan pelawak senior Marwoto. Bedu sendiri didapuk untuk memerankan tokoh Gilang, seorang calon kepala desa. Gilang sendiri digambarkan sebagai sosok yang antagonis serta licik dalam melakukan kampanye. Saya berperan sebagai Gilang ingin mengedukasi penonton kecil-kecilan bahwa di dunia politik itu ada figur yang dianggap baik ternyata tidak. Begitu sebaliknya, ujar Bedu. Jadi harus hati-hati dalam memilih. Jadi Gilang digambarkan sebagai calon kepala desa yang berlaga baik, imbuhnya. Bedu kemudian menjelaskan tantangan tersulit dalam menjalani perannya itu. Bukan soal pendalaman karakter, namun ia mengaku gatal antaran ingin melawak di sela-sela peran antagonisnya. Apalagi dia melihat aktor lain seperti Rahman Afri hingga Marwoto yang bebas berimprovisasi saat proses syuting. Jadi ini tantangan buat saya, yang lain main komedi, yang lain pada bisa improvisasi. Jadi saya harus nahan, harus serius sampai selesai. Jelasnya. Sementara itu, Tisa Biani yang juga terlibat dalam film ini, mengaku sangat menikmati proses syutingnya. Berperan sebagai Astri, Keponakan Gilang, Tisa mengaku sempat membangun kemistri khusus dengan Bedu, agar aktingnya semakin natural. Kalau dari pengalaman aku pribadi, pastinya aku selalu coba bangun kemistri sama pemain lain. Jadi ada reading, aku ngobrol-ngobrol sama Om Bedu, kan dia Om aku di sini. Ini pertama kita syuting bareng, ngobrol selayaknya Om sama Keponakan, ujar Tisa Biani. Film Setengah Hati yang disutradarai oleh Hasto Broto ini diproduksi pada masa pandemi COVID-19. Sang sutradara Hasto Broto sendiri sebelumnya pernah menyutradarai sejumlah film seperti Kasinem Is Coming pada tahun 2018, Inem Pelayan Seksi pada tahun 2019, dan Kejar Mimpi Gaspol pada tahun 2023. Itulah sinopsis film Setengah Hati yang akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 25 Januari 2024. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye! Kalau berani, buy one, get one!